Oh hai, balik lagi di channel si Ciko Di video kali ini gue bakalan mainin Xenla Zone Zero lagi Dan kali ini kita bakalan cobain si Burnice Ini karakter yang gue tunggu-tunggu banget untuk di patch yang sekarang Jadi kemarin pun gue ngeskip si Chesar King demi si Burnice ini Oke ini udah ada di demo battle-nya si Burnice Dan ini karakter bener-bener menarik Apalagi pas kemarin di video trailer atau promosinya Itu kan ada yang joget-joget gitu, itu full of memes sih Banyak banget inspirasinya dari hal-hal yang lagi viral Tapi disini kita bakalan cobain dan disuruh pakai special attack-nya Oke, jadi kalau kalian lihat nih di bawah avatar-nya si Burnice Itu ada kayak bar, itu kalian diminta untuk maksimalin si barnya atau penuhin lah Caranya gimana? Pakai special attack-nya si Burnice Kalian bisa hold sekali Untuk pakai satu tangan dari si flame tower-nya Atau lo bisa misalnya double tap Tapi yang keduanya nanti di hold Jadi pakai dua tangan Dan itu bikin si Barnya cepat penuh sih Ketimbang lo pakai cuma satu kali atau di hold sekali doang Dan disini lo bisa nanti Tahan si basic attack Jadi nanti si Burnice-nya muter-muter Dan Disini kalau kalian lihat di musuhnya Itu kayak ada api-api gitu Dan itu ada kayak damage burn-nya juga Kayak damage DOT lah Kita bisa cobain nih Hold dulu untuk basic attack Ini muter-muter Ngasikin banget sih Kita bakalan cobain switch karakter Untuk pakai damage-nya Itu damage-nya bakalan ketrigger terus Damage yang burn-nya Meskipun kita pakai karakter lain Jadi ini kayak damage off-field lah Hitungannya Atau jatohnya Ini bener-bener seru sih Oke kita bakalan coba kalahin musuh Kita langsung ganti pakai si Burnice aja Nah pakai dua tangan gini Ayo kita full-in Kalo udah full Kita bakalan hold Asik banget sih Pakainya Adanya tetapi Yang gak gede-gede banget Tapi cukup lah Kita bakalan lanjut pakai ultinya Kita cobain Pilih liat gue Oke animasinya oke sih Anjay Sampai terbang-terbang gitu Oke ini mungkin Correct me if I'm wrong Ini jadi salah satu Karakter pertama yang Ada damage off-field-nya sih Oke kita tinggal hit-hit Oke ada burn-nya juga Tuh damage-nya lumayan sakit sih Damage burn-nya juga Gila enak banget ini Gila itu ada damage off-field-nya sih Ya menurut gue Kayak worth it buat di pull sih Si Burnice ini tuh Masih pengalaman main yang cukup unik Dan beda dari karakter-karakter lainnya Gara-gara damage off-field-nya Dan ini karakter yang worth it banget Kalau kalian mau nge-gacha sih Dan untuk party kalian bisa cobain Yang kayak barusan Itu bener-bener party Kayak F2P-nya banget Jadi Selain pakai burnice yang karakter S Yaitu sisanya pakai karakter A sih Ini untuk gachanya juga Kita bakalan liat Untuk si Bahan gacha gue deket banget sih Dan ini karakter A-nya Lucy dan Nicole Oke Lucy dan Nicole Dan mungkin free to play Kalian bisa opsinya Pakai si Lucy sama Piper sih Untuk si F2P Tapi disini kita bakal langsung aja Gacha si Burnice Ya semoga dapet lah Soalnya Gue boncos banget Kemarin pas gacha Zuyuan sih Pas Jendu pun Ya itu oke-oke banget sih Dapetin dia Ya gak dapet Ya gak ada Karakter banget ini Kita bakalan coba lagi Ayo lah please Gak dapet lah Ampas banget Karakter A-nya 3 biji Gila itu Semua dong Lucy semua Last Gak ada lagi soalnya gue Gak punya lagi Tartapet tinggal ngeperin dah Oh oh ada dong S dong Please jangan head off lah Presource gue Dikit banget Gue pengen pasangin dia Sama si Jendu Harusnya masih nyambung Sama-sama anomali Soalnya Oke please 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 One more Nice Gue dapetin si Bernice Ya Oke Skorin Kita skip lah Oke nice Untuk si Bernice Gue dapet Dengan 3x10 kan ya Berarti tadi Ya lumayan banget lah Dan ini W engine nya Kalian bisa pake Untuk si Bernice Kalian bisa pake yang Signature nya Kalo gak Ya F2P Kalian bisa pake ini sih Yang roaring right Ini lumayan juga Kalo menurut gue Untuk yang F2P Tapi yang paling bagus Si Signature Cuma ya Gak ada kewajiban Buat Ngejar juga Kalo F2P sih Masih bisa pake Opsi yang lain Tapi kalo bisa dapetin Signature nya itu Bagus banget Kalo menurut gue Tapi ya Paling gak Gue dapet si Bernice Dan Gue bakalan Gabungin dia Bareng si Jendu Harusnya Sama-sama Anomali juga Ya emang Rencana gue Kesitu sih Dan Ini kebayang Damage of field nya Gue kasih Bernice dulu Pake Bernice Nanti dihajar-hajar Pake basic attack Sama si Jendu Itu bakalan Menarik banget sih Jadi ya Kayaknya Ntar gue bakalan Share aja build nya Kalo mungkin Gue bakalan geser Sekarang lagi Ngebuild si Jendu Kalo udah beres Mungkin Gue bakalan geser Ke si Bernice Dan nanti share Versi gue Untuk build nya Jadi sekian Untuk video kali ini Jangan lupa subscribe Share komen Nelvi ya Sampai ketemu di video berikutnya See you Bye bye